Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatmu semuanya Dedy Ulva dimanapun anda berada jadi ini adalah sebuah apa ya sebuah pengalaman yang mungkin terjadi di banyak peternak di Indonesia jadi yang ada di depan kita semua di gambar berikut bahwa ini ada seekor anakan kenari ya anakan kenari itu tidak dirawat oleh induknya ya ini anak telantar ya bosku ya anak telantar milik teman jadi indukanya itu dia tiba-tiba birahi mendadak dan anakan ini ini ditelantarkan sama induknya ya jadi yang ada di depan kita ini bukan induknya ya bosku ya ini petina petina saya campur dari satu yang mana burung ini baru datang ke tempat saya karena ingin dicarikan solusi bagaimana sih supaya anakan ini bisa tetap hidup dan bisa apa ya istilahnya tidak 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 mati ya karena yang namanya anakan kenari dia belum mandiri dan belum bisa makan sendiri dia masih butuh lolohan tentunya ada harus ada solusi untuk itu supaya dia bisa tetap hidup dan bisa kembali pulih ya dan seperti sedia kalah seperti yang seharusnya dia tidak terima dan burung ini serinya adalah seri F1 yes Oke langsung saja kita bahas bagaimana caranya simak terus video ini sampai selesai tapi kita bahas dulu ini burung siapa dan bagaimana langkah yang harus kita lakukan supaya burung ini bisa tetap hidup ya bosku ya Oke bosku ini burung siapa jadi ini ini adalah burung milik saya lihat dulu ya Oke ini burung milik Mas Rio gimana kabarnya bosku lihat ya oke ini ceritanya gimana sih burung ini kenapa ini 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 berarti gilas gilas gitu sama hidupnya Oh berarti yang yang mungkin terjadi adalah gimana apa kemarinnya terlalu tinggi hidupnya Oh padahal ini F1 yes kalau sampai mati ya kalau percuma ya emang-emang ya ini ini bernilai di atas 700.000 ya bisa satu lebih oke di sini kita coba teman-teman ya kita coba kita masukkan ke tempat kandang saya apakah bisa belum ini masih bisa selamat kita coba ya bos ya karena nyawanya nyawa itu memang kita tidak bisa memang garansi memang garansi untuk kita harus berani mencoba Oke ini biar sini aja ya biar sekolah di sini ya biar dia hidup ya ya kita bantu bisa nanti kalau udah bisa udah udah apa namanya sudah mandiri silahkan kita bisa diambil lagi ya Oke kita bawa kita masukkan saja Oke ini akan kita masukkan ke dalam kandang ini oke jadi burung ini oke iya kenapa saya masukkan ke sini supaya bisa di ibu asokan ya bisa menjadi anak angkat ya angkat ya angkat dari kenari milik saya dalam arti anak asuk mengapa anak asuk karena disini kebetulan nih kebetulan tempat saya ini adalah ada betina yang dia hanya memiliki anak satu ya Oke kita lihat gilas dari atas desain Oke jadi kita ada anak satu sekitar umur belum ada satu bulan belum ada 20 hari 15 hari belum ada yang dulu pernah saya buat status ya ini sekiranya umur 12 harinan ya lebih berharian ya sekitar itu jadi terpaut masih sangat jauh dengan yang anakan ini yang baru saya masukkan disini ya dari ini umurnya berbeda dan tentunya perlu sekali perlu sekali eh observasi perlu sekali pemeriksaan kita perlu sekali pengamatan supaya burung ini bisa selamat dan tentunya bisa kembali normal bisa tumbuh dirasa seperti yang harus dia terima Oke Bagaimana langkahnya simak terus caranya ya oke Oke mas bosu semuanya jadi burung ini pada awalnya cindukannya dia ada semacam pengenalan ya jadi dia kaget kalau ada anakan nih disini nih bahkan untuk posturnya pun lebih besar dan berbeda dengan anakannya tentunya ini ada adalah hal yang asing dan baru buat dia jadi kita harus pelajari ini kita harus pelajari karakter dari burung ini kadang-kadang ada induan yang dia tidak tidak mau perhatian bahwa burung ini ini tuh sebenarnya sudah punya anak ya tapi hanya satu dan umurnya tuh pun masih jauh dibawah dari anak angkat itu jadi kita mati dulu Apakah indukannya ini gemati ataukah dia galak ya karena hal tersebut berpengaruh sekali terhadap perlakuan si induk kepada anak angkatnya tersebut gitu ya bosku ya Oke mas bosku dan ternyata tuh ya burung ini ternyata dia sebergegas mencari makanan dia langsung makan dia ngambil jagung makan jagung ada telur di sampingnya dia lahap telur itu dan kita nggak tahu nih ya apa yang terjadi setelah ini ya karena ini baru awal ketika dimasukkan burung yang berbeda dengan postur anakannya tentunya dari postur indukannya dan anakan tersebut sangat berbeda jauh ya ini memang bener-bener bukan anak dia gitu wow 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 ternyata dia mau ngeloloh basbos dan di luar dugaan ya jadi baru seberapa lama disini ternyata untuk sifat keindukannya sudah sangat kelihatan sekali dia mau meloloh meskipun itu bukan anak dia sendiri jadi teman-teman harus pahami itu ya jadi setiap induk itu memiliki karakter yang berbeda-beda tetapi dengan kondisi tertentu dan burung itu tidak galak maka yang terjadi seperti itu meskipun bukan anaknya tetapi dia tetap mau meloloh dengan suka hati dan dengan ikhlas ya dan ikhlas tanpa membedakan kalau itu bukan anaknya dia seperti itu oke mas bosku dan lama-kelamaan si anak aso ini atau anak angkat ini dia mau masuk ke dalam sarang naik kata sarang dan menjadi satu dengan burung anak adik apa ya adik tirinya dan disitu betinanya pun dia semakin semangat untuk menyiapkan bahan lelohan seperti jagung telur untuk persiapan anakannya tersebut yang jadi pertanyaan adalah apakah dia tetap mau meloloh anak anakan yang kecil ataukah hanya yang besar saja begitu jadi perlu diketahui teman-teman semuanya jadi ketika burung kita diberikan model seperti ini itu untuk model apa namanya birai indukannya itu akan semakin cepat ya jadi harus diantisipasi kalau ada kenaikan birai yang lebih cepat daripada sebelumnya dan oke jadi ternyata indukan betina itu dia dia mulai memperhatikan anaknya yang asli ya dia memancing-mancing supaya dia bisa memberikan nolohan kepada anakannya supaya anakannya mau membuka mulutnya dan ternyata tuh ya jadi tetap aman ya bosku ya jadi aman dan setelah memberikan makanan pada yang besar yang kecil pun dia perhatikan juga jadi harus kita persiapkan untuk berikutnya bahwa birainya harus kita perhatikan supaya tidak kecolongan nanti birai awal kita bisa menyiapkan pejantan dan kalau perlu kita kasih tambahan seorang di sampingnya nah gitu ya bosku ya oke sudah kita bahas ya dan alhamdulillah anakan kenari ini bisa selamat disini ya bisa selamat karena indukannya ini adalah dia mau meloloh dari anak telantar tadi jadi pada intinya kita harus amati dulu kita harus amati dulu kita harus ngerti karakter burung indukannya kira-kira burung ini mau meloloh enggak ya penting sekali kita tahu tentang karakter burung jadi ada burung yang yaitu killer jadi ketika tahu bukan anaknya langsung disikat habis babat habis bahkan dia biarkan bahkan ada induknya sendiri sendiri saja kadang-kadang kalau misalkan dia memilih sifat seperti itu enggak diloloh kayak gitu jadi perlu perlu pengamatan perlu apa namanya observasi supaya kita tahu dan burung kita tetap selamat gitu ya nggak usah takut terapkan apa yang menjadi pengalaman tenang-kenari ada Dodi Yulva buka channel Dodi Yulva banyak sekali yang sudah kami share dan tentunya jangan lupa subscribe yang sering melihat masih banyak yang belum subscribe terima kasih yang sudah dukung Dodi Yulva sampai sekarang ini dan mudah-mudahan untuk teman-teman selalu diberi kelancongan dan diberi kesehatan Oke sementara itu dulu pembahasan kita kali ini kita ketemu lagi di Gunar Duda Jangan lupa subscribe dan selanjutnya saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati